Sebanyak 145 dari 367 rekening terkait kegiatan Al Zaitun dan Paji Gumilang telah dibekukan. Hal itu berdasar laporan dari Menko Polhukam Mahfud MD kepada Polri. Adapun rekening itu dibekukan karena dugaan adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan Pompes Al Zaitun. Informasi itu disampaikan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat. Pada selasa 11 Juli 2023, dalam laporan itu ada juga beberapa tindak pidana asal yang diduga terkait dengan Pompes tersebut. Yakni terkait penggelapan, penipuan, pelanggaran yayasan serta penggunaan dana bos. Adapun semua itu telah Mahfud laporkan pada polisi yakni ke Bares Krim. Bahkan diketahui tindak pidana yang telah masuk ada di tahap penyidikan. Sebagai informasi, penyidik Bares Krim Polri akan segera menetapkan status tersangka dalam kasus yang menjerat Panji Gumilang. Hal itu nantinya dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara, usai dilakukan pemeriksaan saksi ahli hingga pengujian bukti selesai. Adapun kasus Panji Gumilang tersebut adalah terkait dugaan penelistaan agama hingga ujaran kebencian. Kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri, yaitu tentang tindak pidana penyidik jadwal. Kami telah membutuhkan 145 rekening dari 367 rekening yang dibuga menurut BGAPK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan azaitun, kegiatan panji jumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin berkait dengan itu. Misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penyipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS. Yang itu semua diletakkan dalam konteks penyujian buah.